Pemisah Universitas Dianapura menggelar rapat terbuka Senat Akademik dalam rangka wisuda ke-14, melepas sebanyak 108 wisudawan bertempat di BND Sisi Nusa 2 Jumat 9 Juni 2023. Selama mengikuti perkuliahan di Universitas Dianapura, mahasiswa dibekali tidak hanya kemampuan akademis, tetapi juga kemampuan non-akademis yang disebut dengan tujuh karakter sebagai bekal mahasiswa menuju persaingan generasi emas di masa mendatang. Wisuda kali ini merupakan wisuda periode pertama tahun 2023, di mana periode kedua akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023. Selama mengikuti perkuliahan di Universitas Dianapura, mahasiswa dibekali tidak hanya kemampuan akademis, tetapi juga kemampuan non-akademis yang disebut dengan tujuh karakter antara lain, berintegritas, percaya diri, berjiwa wira usaha, merawat keberagaman, bertindak profesional, berjiwa kepemimpinan, dan berwawasan global sebagai bekal mahasiswa menuju persaingan generasi emas di masa mendatang. Rektor Universitas Dianapura, Igusti Bagus, Rai Utama, mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, khususnya kepada orang tua. Ia mengatakan seluruh wisudawan kali ini diharapkan dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan program studi atau mengikuti jejak orang tua yang telah melakoni usaha sebelumnya. Selain itu, ia berharap agar para mahasiswa tetap menerapkan apik, yaitu adaptif, profesional, inovatif, dan kreatif di dalam kehidupan. Harapan kami sebagai pengelola, sebagai keimpinan bukan tinggi, bahwa kami berharap bahwa semua lulusan undira pada tahun ini, yang sudah tahu di ini, memperoleh harapan pekerjaan sesuai dengan program studi yang diikuti selama bulan undira. Dan juga ada yang sudah berusaha untuk mengembangkan lapangan pekerjaan sendiri, baik secara usaha kecil maupun mengikuti di jalan-jalan mereka yang sudah melakoni usaha kecil. Ketua Yayasan Dianapura, Ketut Eswas Padam, berterima kasih kepada rektor dan seluruh jajaran telah bersungguh-sungguh menidik para mahasiswa Dianapura dengan tetap menanamkan tujuh karakter sebagai ciri khas yang harus dipertahankan dan diperhatikan dalam wisuda kali ini. Dalam wisuda kali ini, memang kan mahasiswanya tidak banyak, karena ini sebetulnya adalah mereka-mereka yang sibuk, yang ada yang sudah dapat kerja dan sebagainya, sehingga baru mereka bisa wisuda kali ini, sehingga tidak banyak. Tetapi, ya kami justru bersyukur karena mereka belum tamat pun sudah mendapat pekerjaan, jadi bagi kami itu satu hal yang luar biasa. Kepala LLDKT Wilayah 8, Igus Dilanang Bagus Erotodi, menjelaskan seluruh mahasiswa Universitas Dianapura yang diwisuda pada hari ini terverifikasi nihil karena telah lulus dari perguruan tinggi terakreditasi, jumlah SKS dan batasan IPK sesuai dengan ketentuan LLDKT. Jadi, dalam ketentuan kami, kita menurut yang merupakan perguruan tinggi memiliki heterogen terlebih. Kalau melihat tugas kami, kami melayani kapasitas waktu itu, saya juga kaget melihat verifikasi yang dilaksanakan oleh musul-musul yang sudah yang kali ini itu berbenar mikir. Jadi, semua terverifikasi. Artinya apa? Pelaporan, pendidiki kampusnya bagus, pelaporan-pelaporan administrasi terkait dengan kerjaan kampus itu bagus. Igusti Bagus Rayu Utama mengatakan, dari jumlah 17 program studi yang telah diselenggarakan, 8 program studi telah terakreditasi baik sekali dan selebihnya baik. Ia menambahkan, Universitas Dianapura menerima bantuan hibah pengembangan institusi dari pemerintah Kabupaten Badung senilai 5,6 miliar rupiah dalam bentuk pengadaan laboratorium, fasilitas penunjang, pendidikan, dan praktikum. Bunga Widrayani, Bali TV